Salam selamat malam perkenalkan nama saya John Pak Pahan hari ini hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 Pada malam hari ini saya akan bicara dengan tema hukuman untuk pencuri dalam Islam Saya ulangi pada malam hari ini saya akan bicara dengan tema hukuman untuk pencuri dalam Islam Mari kita mulai Hukuman untuk pencuri dalam Islam Setiap orang yang berakal pasti akan sepakat bahwa mencuri adalah perbuatan yang jalim dan merupakan kejahatan Oleh karena itu Islam juga menetapkan larangan mencuri harta orang lain Bahkan ia termasuk dosa besar dan kejaliman yang nyata Mencuri adalah dosa besar Allah Ta'ala berfirman Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan Dan sebagai siksaan dari Allah Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 38 Dalam ayat ini Allah Ta'ala menetapkan hukuman had bagi pencuri adalah dipotong tangannya Ini menunjukkan bahwa mencuri adalah dosa besar Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin mengatakan Dosa besar adalah yang Allah ancam dengan suatu hukuman khusus Maksudnya perbuatan tersebut tidak sekedar dilarang atau diharamkan Namun diancam dengan suatu hukuman khusus Semisal disebutkan dalam dalil barang siapa yang melakukan ini Maka ia bukan mukmin atau bukan bagian dari kami Atau semisal dengan itu Ini adalah dosa besar dan dosa kecil adalah dosa yang tidak diancam dengan suatu hukuman khusus Fatawa Nurun Alad Darbi Libni Al-Utsaimin nomor 2-24 Asi Syamilah Ibnu Salah Rahimahullah mengatakan Dosa besar ada beberapa indikasinya Di antaranya diwajibkan hukuman had kepadanya Juga diancam dengan ajab, neraka atau semisalnya Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Demikian juga pelakunya disifati dengan kevasikan dan laknat Tafsir Ibnu Katsir nomor 2 garis miring 285 Pencuri mendapat laknat Pencuri juga dilaknat oleh Allah Ta'ala Rasulullah S.A.W. bersabda Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur Lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali Hadis riwayat Bukhari nomor 6285 Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menjelaskan Maksud hadis ini adalah seorang yang mencuri telur Lalu dia menganggap remeh perbuatan tersebut Sehingga kemudian ia mencuri barang yang melewati nishab Hat pencurian sehingga ia dipotong tangannya Syarhul Mumti 14 garis miring 336-337 Mencuri adalah kejaliman Dan secara umum mencuri termasuk perbuatan mengambil harta orang lain Dengan cara batil Padahal harta seorang muslim itu haram Rasulullah S.A.W. bersabda Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas semua kalian Darah kalian untuk ditumpahkan dan harta kalian untuk dirampas Dan kehormatan untuk dirusak Sebagai mana haramnya hari ini Haramnya bulan ini dan haramnya negeri ini Hadis riwayat Bukhari nomor 1742 Dan mencuri juga termasuk perbuatan jalim Padahal Allah Ta'ala berfirman Ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang jalim Al-Quran surat Hud ayat 18 Dan ingat Dan begitulah ajab Tuhanmu Apabila dia mengajab penduduk negeri-negeri yang berbuat jalim Sesungguhnya ajabnya itu adalah sangat pedih lagi keras Al-Quran surat Hud ayat 102 Sesungguhnya orang-orang yang jalim itu tidak mendapat keberuntungan Al-Quran surat Al-Anam ayat 21 Nabi SAW bersabda Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman Wahai hambaku sesungguhnya aku haramkan kejaliman atas diriku Dan aku haramkan juga kejaliman bagi kalian Maka janganlah kalian berbuat jalim Hadis riwayat Muslim Hadis riwayat Muslim Nomor 2577 Hukuman had bagi pencuri Berdasarkan surat Al-Ma'idah ayat 38 di atas Hukuman had bagi pencuri dalam Islam adalah dipotong tangannya Juga berdasarkan hadis dari Aisah Radiala Wanhu Beliau berkata Bahwa orang-orang Quraish pernah digemparkan oleh kasus seorang wanita dari Bani Mahzum Yang mencuri di masa Rasulullah SAW Tepatnya ketika masa perang Al-Fat Lalu mereka berkata Siapa yang bisa berbicara dengan Rasulullah SAW Siapa yang lebih berani selain Usama bin Jait Orang yang dicintai Rasulullah SAW Maka Usama bin Jait pun menyampaikan kasus tersebut kepada Rasulullah SAW Hingga berubalah warna wajah Rasulullah Lalu beliau bersabda Apakah kamu hendak memberi syafah pertolongan terhadap seseorang Dari hukum Allah Usama berkata Mohonkan aku ampunan wahai Rasulullah Kemudian sore harinya Rasulullah SAW Berdiri seraya berkotbah Beliau memuji Allah dengan pujian yang layak baginya Kemudian bersabda Amma ba'du Sesungguhnya Sebab hancurnya umat sebelum kalian adalah bahwa mereka itu Jika ada pencuri dari kalangan orang terhormat Mereka biarkan Dan jika ada pencuri dari kalangan orang lemah Mereka tegakkan hukum pidana Ada pun demijat yang jiwaku Ada pun aku Ada pun aku demijat yang jiwaku berada di tangannya Jika Fatima binti Muhammad mencuri Maka akan aku potong tangannya Lalu Rasulullah memerintahkan wanita Yang mencuri tersebut untuk dipotong tangannya Aisyah berkata setelah itu wanita tersebut benar-benar bertobat Lalu menikah dan ia pernah datang kepadaku setelah peristiwa tadi Lalu aku sampaikan hajatnya kepada Rasulullah s.a.w. Hadis Riwayat Al-Bukhari nomor 3475 Nomor 4304 Nomor 6788 Hadis Muslim nomor 1688 Dan ini adalah Lafad Muslim Namun tidak dikenai hukuman potongan tangan Namun tidak dikenai hukuman potongan tangan Jika barang yang dicuri nilainya kecil Rasulullah s.a.w. bersabda Pencuri tidak dipotong tangannya Kecuali barang yang dicuri senilai Seperempat dinar atau lebih Yang disebut juga sebagai nisab pencurian Dua, barang yang dicuri bukan sesuatu yang disimpan dalam tempat penyimpanan Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak dipotong tangan pencuri jika mencuri kurma yang tergantung Hadis Riwayat Ibnu Hassam dalam Al-Muhala Nomor 11 garis miring 323 Dihasankan Al-Albani dalam Sahih Al-Ja'ami Nomor 7398 Seh As-Sadi menjelaskan Seh As-Sadi menjelaskan Orang Seh As-Sadi menjelaskan Orang yang mencuri 4 dinar emas Atau lebih atau yang senilai dengan itu Dari tempat penyimpanannya Maka ia dipotong tangannya yang kanan Mulai dari pergelangan tangan Kemudian dihentikan pendaraannya Jika ia mengulang lagi Maka dipotong tangannya yang kiri Dari mata kakinya Kemudian dihentikan pendaraannya Jika mengulang lagi Maka dipenjara Min Hazus Salikin Nomor 231-232 Ada pun jika mencurinya tidak sampai Nisa pencurian Sehingga ia tidak dipotong tangan Maka hukumannya adalah Takjir Takjir adalah hukuman yang ditentukan oleh Istihad Hakim Bila Ada pun jika Ada pun jika mencurinya tidak sampai Nisa pencurian Sehingga ia tidak dipotong tangan Maka hukumannya adalah Takjir Takjir adalah hukuman yang ditentukan oleh istihad hakim Bisa jadi berupa penjara, hukuman cambuk, hukuman kerja sosial atau lainnya Sheikh As-Sadi menjelaskan Takjir hukumnya wajib bagi semua maksiat yang tidak ada hatnya dan tidak ada kafaranya Min Hajus Salikin nomor 231 Harta hasil mencuri tidak halal Rasulullah SAW bersabda Setiap daging yang tumbuh dari suhtun maka api neraka lebih banyak Harta hasil mencuri tidak halal Rasulullah SAW bersabda Setiap daging yang tumbuh dari suhtun maka api neraka lebih layak baginya Hadis Riwayat Ahmad nomor 14481 disahikan Al-Albani dalam sahih Al-Jami nomor 4519 Makna suhtun adalah As-suhtu adalah semua yang haram dan buruk untuk disebutkan Sebagian mengatakan artinya setiap penghasilan yang buruk atau dan haram serta layak dicela Lisanul Arab Bertaubat dari mencuri harus dikembalik Bertaubat dari mencuri harus kembalikan barang curiannya Ibnul Kayin Rahimahulo mengatakan Orang yang mengambil barang orang lain tanpa dibenarkan oleh syariat Kemudian ia ingin bertobat Maka jika pemiliknya tidak ridok dan tidak mau menerima ganti rugi Barang tersebut wajib dikembalikan Jika sudah tidak bisa dikembalikan Maka menjadi beban hutang yang wajib diberitahukan kepada pemiliknya Jika tidak bisa ditunaikan kepada pemiliknya Maka wajib ditunaikan kepada ahli warisnya Jika tidak bisa pula Maka disedekahkan atas nama pemiliknya Jaadul Maat 5-690 Pencuri akan dikisas di hari kiamat Orang yang mencuri harta orang lain Yang ia belum bertobat serta belum mengembalikan Atau mengganti barang curiannya Maka ia akan dituntut oleh orang tersebut di hari kiamat Dari Abu Huraira Radilahu Anhu Bahwa Nabi SAW pernah bertanya Taukah kalian siapa orang yang bangkrut Para sahabat pun menjawab Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang, dirham maupun harta benda Nabi bersabda sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa dan jaka Tetapi ia juga datang membawa dosa Berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta orang lain Menumpahkan darah dan memukul orang lain Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terjalimi Apabila amalan kebaikannya sudah habis Diberikan sementara belum selesai pembalasan tindak kejalimannya Maka diambillah dosa-dosa orang yang terjalimi itu Lalu diberikan kepadanya Kemudian dia pun dicampakan ke dalam neraka Hadis riwayat muslim nomor 2581 Nabi SAW bersabda Nabi SAW bersabda Siapa yang pernah berbuat aniaya atau jalim terhadap kehormatan saudaranya Atau sesuatu apapun hendaklah Dia meminta kehalalannya maaf pada hari ini di dunia sebelum datang Hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham Jika dia tidak lakukan maka nanti pada hari kiamat Bila dia memiliki amal saleh Akan diambil darinya sebanyak kejalimannya Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi Maka keburukan saudaranya yang dijaliminya itu akan Itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2449 Semoga Allah Ta'ala memberi taufik Semoga Allah Ta'ala Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik Agar kita dijauhkan dari perbuatan mencuri harta orang lain Tadi adalah penjelasan dasar dalil hukuman mencuri dalam Islam Tadi yang saya bacakan adalah Dasar dalil hukuman mencuri dalam Islam Apakah Muhammad SAW mengikuti hukum Islam terhadap orang yang mencuri? Saya tanya sekali lagi Apakah Muhammad SAW mengikuti hukum Islam terhadap orang yang mencuri? Apakah Muhammad SAW mengikuti hukum Islam terhadap orang yang mencuri? Kita lihat Apakah Muhammad SAW mengikuti hukum Islam? Terhadap orang yang mencuri? Kita lihat Hadis Bukhari nomor 1405 Kita lihat Hadis Bukhari nomor 1405 Kita lihat Hadis Bukhari Telah menceritakan kepada kami Musadat Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syubah Telah menceritakan kepada kami Katadah dari Anas Radilahu Anhu Bahwa ada sekelompok orang dari Urainah Yang sakit terkena udara dingin kota Madinah Maka Rasulullah SAW mengobati mereka dengan memberi bagian dari Jakarta Unta Yang mereka meminum susu-susunya dan air kencingnya Namun kemudian orang-orang itu membunuh penggembala unta tersebut Dan mencuri unta-untanya sejumlah antara 3 hingga 10 Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang Akhirnya mereka dibawa ke hadapan beliau Lalu kemudian beliau memotong tangan dan kaki mereka Serta mencongkel mata-mata mereka dengan besi panas Lalu menjemur mereka dibawa panas dan ditindi dengan bebatuan Saya ulangi sekali lagi Lalu kemudian beliau memotong tangan dan kaki mereka Serta mencongkel mata-mata mereka dengan besi panas Lalu menjemur mereka dibawa panas dan ditindi dengan bebatuan Saya ulangi sekali lagi Hadis ini dikuatkan juga oleh Abu Kalabah dan Humait dari Sabit dari Anas Tadi adalah hadis Bukari tentang orang yang mencuri Dimana dasar dalilnya tertulis dalam Al-Quran Terhadap tindakan Muhammad SAW menghukum para pencuri itu Saya ulangi sekali lagi Dimana dasar dalilnya tertulis dalam Al-Quran Terhadap tindakan Muhammad SAW menghukum para pencuri itu Tertulis dalam Al-Quran di surat apa ayat berapa Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab Maka terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW tidak mengikuti hukum Allah SWT Terhadap orang-orang yang mencuri Maka terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW adalah Nabi Munafik dan Nabi Palsu Karena tidak mengikuti hukum Allah SWT terhadap orang-orang yang mencuri Saya ulangi sekali lagi Dimana dasar dalilnya tertulis dalam Al-Quran Terhadap tindakan Muhammad SAW menghukum para pencuri itu Tertulis dalam Al-Quran di surat apa ayat berapa Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab Maka terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW tidak mengikuti hukum Allah SWT terhadap orang-orang yang mencuri Maka terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW adalah Nabi Munafik dan Nabi Palsu Karena tidak mengikuti hukum Allah SWT terhadap orang-orang yang mencuri Ini sangat penting Saya ulangi sekali lagi Dimana dasar dalilnya tertulis dalam Al-Quran terhadap tindakan Muhammad SAW menghukum para pencuri itu Tertulis dalam Al-Quran di surat apa ayat berapa Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab Maka terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW tidak mengikuti hukum Allah SWT terhadap orang-orang yang mencuri Maka terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW adalah Nabi Munafik dan Nabi Palsu Karena tidak mengikuti hukum Allah SWT terhadap orang-orang yang mencuri Terima kasih Shalom Tuhan Yesus Kristus memberkati